Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure dan akhirnya gue udah ngedapetin yang terakhir nih ya dari battle pass Gue udah ngedapetin unit terakhir yaitu adalah Gabimaro Ya ini dia Gabimaro ya, kita akan liat kayak gimana teman-teman ya, dan ya dia physical dan dia secondary rose dan gue dapet statsnya yang lumayan not bad gitu kan Jadi kita akan langsung evo aja kali ya, gue males untuk gacain statsnya dulu anjir, jadi ya males lah, udah B itu kayaknya udah lumayan sih Paling gak gue dapet A lah, paling gak dapet A teman-teman ya Oke let's go kita langsung aja, wih buset ini blessing apa nih, keren banget anjing Oh blessingnya sih ini perona ya, oke oke langsung aja yuk, let's go Kita akan langsung aja Gabimaro, dia butuh ginian ya Hollow flower, kalau misalkan kalian udah shiny, itu harusnya langsung otomatis dapet sih kalau kalian bayar ya battle passnya ya Udah otomatis langsung dapet 30% attack, ninpo pyro blazer Oh let's go Anjir Wah ini pasti blessingnya keren sih, ini pasti blessingnya keren sih, kita mendingan langsung coba blessingnya aja kali ya, kita unlock aja, kita coba nih ya Kita, ini gue un-equip dulu, kita equip dia, kita lihat blessingnya kayak gimana Oh my god, ini salah satu yang paling keren sih Jujur ini salah satu yang paling keren, anjir Berapi-api gitu, jadi kalian mau cosplay jadi S bisa ya nih? Sumpah, cosplay jadi sabo, cosplay jadi S, nah bisa nih Gigi gaming, anjir Oke, sekarang gue akan naikin, abis itu kita langsung coba ya Dan statusnya, not bad A, A plus B plus, yaudahlah ya Oke, kita akan lihat apakah Dia ini bisa hybrid Atau AOP apa nggak, kita nggak tahu Kita untuk naikin level dulu aja deh ya Tapi karena gue nggak ada bahan untuk naikin level, jadi gue mesti gacha dulu, anjir nggak sih? Jadi yaudahlah ya Ya, let's go, gue akan naikin dulu sebentar, oke Oke, ya Gabimaru gue udah level 100 Gila, dia murah banget ya 1400 cuy, untuk nge-spawn dia doang ya Oke, gue akan coba untuk gacha trade kali ya Karena gue disini masih ada lumayan banyak nih, masih ada 5 real token dan masih ada Ya, lumayan banyak ya Bahkan gue belum ngambil dari turnamen deh, bentar Gue ambil dulu dari turnamen kali ya Ini kenapa, by the way, kenapa ilang nih anjir Nah, oke Nah, mantep nih temen-temen ya Oke, let's go Kita akan langsung aja Ngambil dulu Nih, ambil dulu ya Lumayan, tuh karena 22 Tambahan cuy Not bad, not bad Wah, pas banget lagi Gross nih Uh, kita kayaknya bisa pakai Gabimaru kalau dia bagus nih turnamen di kali ini ya Oke Gue akan full buff dia temen-temen ya Gue akan pakai Oshie disini Jadi, ya seperti biasa, gue akan pakai Oshie Pakai Erwin, karena dia physical Sama gue akan pakai si Griffin, oke Jadi, udah pasti GG banget lah Kita langsung aja co Kita gacain dulu, ada 45 tuh ya Let's go Oh my God, langsung dapet range Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Culi gak jelek No No Gak apa-apa, gak apa-apa Lagi, kita masih ada 5 Masih ada 5 3, 2, 1 Burik, superior 2 Yaudah lah Abis imagine Dapet superior 2 doang Gak apa-apa Not bad, not bad, not bad Yuk, let's go Kita langsung coba aja temen-temen ya Gabimaru Apakah OP? Apakah tidak? Eh, kita gak tau Kita cek aja Yuk, let's go Oke, let's go Kita langsung aja taruh Gabimaru By the way, ini gue belum Belum buff pakai Griffin ya Nih, Griffin ini gue taruh dulu Gue akan pakai buat buff nanti, oke Tapi gue udah taruh OC Jadi ini damage-nya udah naik 15% lah ya Alright, let's go Kita langsung taruh aja Gabimaru Kita bikin Kelas aja ya Wah, langsung multi-hit kah? Wait, what? Multi-hit kah dia? Harusnya sih multi-hit ya Yap, multi-hit ya Oke Which is nice Damage-nya oke sih Awal-awalnya 7.000 Anjir, bagus juga sih Oke ya Cuman SPA-nya rada lama lah ya Rada lama 7 detik, what? Oke lah Kita naikin dulu lah ya 2.000 Ya, harganya cuma 2.000 Dia damage-nya langsung jadi 19.000 Range-nya jadi 21 Which is oke Dan circle-nya juga gak terlalu gede-gede banget sih Oke lah ya 2.000, let's go Langsung aja pak Upgrade yang ke-2 ya Jadi damage-nya jadi 31.000 SPA turun Nice Range-nya naik 1 Nice Eh, gak naik 1 malah Iya, naik 1 Bener, naik 1 Harganya 2.400 Let's go NINPO Flame Judgment Wah, apa ini pak? Wah, ini aja udah keren sih Ini aja udah keren ya Oke, let's go aja NINPO Flame Judgment Upgrade ke-3 ya Damagenya jadi 47.000 SPM yang sama 6.9 Range-nya naik 1 lagi 23 Harganya 3.600 NINPO pak Oke, apa bedanya? Oke Lah, gak jadi multi-hit Oke Ketika kalian upgrade yang ke-3 Dia malah gak jadi multi-hit pak Cuma 1 kali nyerang doang Dan dia masih belum hybrid ya Belum, belum, belum Apa mungkin hybrid atau enggak? Gue gak tau Kita coba aja oke Kita naikin dulu upgrade yang ke-4 61.000 SPM yang sama 6.9 Nice Range-nya jadi 24.1 Harganya 4.000 Let's go Murah ya Ini murah banget sih Upgrade yang ke-5 5.279.6,9 Range-nya jadi 26 Which is okay Uh, Fire-Blind Blizzard Apakah ini bisa Bisa Eh, dia nge-burn ya Wih, dia nge-burn cuy Wih, what? Dia bahkan bukan fire Tapi dia nge-burn cuy Gue baru nyadar Ada tanda api Ini apa gitu kan Ternyata dia nge-burn Anjir Wih, what? Dia nge-burn guys Jadi Kalau kalian perhatiin Dia nge-burn tuh Nge-burn ya Jadi dia nge-burn Walaupun burnnya gak sakit-sakit banget sih Dan Bentar, ini bisa ditaruh berapa ya? Tar dulu deh, tar dulu deh Ditaruhnya bisa berapa Ntar dulu Kita naikin dulu 7.200 Pyro-Blizzard Apakah dia bisa nge-slow 7.200 Kita langsung aja Demainnya jadi 87.000 SPM jadi 6.5 Which is good Dan race-nya jadi 28 7.200 Let's go Uh, jadi A- Wih, what? Oh, gak, 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 gak Gak, gak, gak Gue kira jadi A- Eh, anjir Tapi Bentar Oke, masih nge-burn ya Tapi dia gak nge-slow Gak, gak nge-slow Walaupun dia Pyro-Blizzard Dia gak nge-slow ya Alright Alright Walaupun ada Blizzard-Blizzard ya Let's go Upgrade ke-7 Harganya cuma 8.000 Damage-nya jadi 105.000 Ya, anjir Mantap nih Damage-nya apa Lalu SPM jadi 6.5 Dan race-nya jadi 29.4 Naiknya Pelit-bet 1-1 mulu Range-nya anjir 8.000 Let's go Ini kayak terakhir deh Ya, upgrade ke-8 Ini harusnya terakhir nih Harganya 11.200 Dan damage-nya jadi 135.207 SPM-nya 6.5 Range-nya jadi 31 Harganya 11.200 Yep Ini udah terakhir Damagenya oke sih Menurut gue sih Sayang banget Dia gak hybrid cuy Dia cuma nyerang ground doang Temen-temen ya Which is oke sih Sebenernya sih Tapi damage segini gitu kan Damagenya oke Kita kasih griffin dulu deh Ini gue udah ada griffin kan Kita naikin aja nih Kita butuh 2 aja temen-temen Yang gak butuh banyak-banyak Ternyata Kalian kalau mau pakai griffin Buat nge-buff Itu 2 aja cukup kok Langsung aja Udah 100% tuh kan Jadi udah gak butuh banyak-banyak Karena dia maksimal emang cuma 100% gitu Nge-buff damage-nya Jadi gak terlalu guna juga gitu kan Alright Sekarang jadi 250.000 Wow alright 250.000 temen-temen ya Belum kita kasih on win loh ini pak Belum kita kasih on win Kita kasih on win dulu deh ya Kita kasih on winnya yang begini aja Gak usah circle temen-temen ya Langsung aja nih Gue langsung aja coba Dedicate your heart Dedicate your heart Langsung 56% Bam 95% Oke 500.000an Dan dia burn loh Ini masih 96% nih Kalau misalkan 100% ya 500.000 lah ya Ini aja udah 490.000 gitu kan 500.000an damage-nya pak ya Oke Dan dia bisa taruh berapa? Kita lihat Kita lihat Dia bisa taruh 5 kah? Maybe 4 doang ya Alright Alright Oke Dia nge-burn sih Dia nge-burn ya Tapi Kalau nge-burn gini Mendingan Gue kalau gue ya Gue lebih Mendingan milih si Clay sih Walaupun range-nya bagus sih Range-nya bagus Circle EOE juga bagus Oke sih sebenernya sih Cuman Gue kurang aja gitu Karena dia belum hybrid temen-temen Tapi damage-nya sih GG sih 500.000 burn That's GG man Itu GG Apalagi dia bisa taruh 4 cuy Ini paling bagus Kalau kalian bisa dapet divine Atau gak dapet Celestial lah Minimal lah Dapet unique juga kayaknya bagus sih Dapet unique bagus Cuman sayang aja nih Dia gak bisa nyerang Air unit gitu doang sih Sayangnya sih Cuman yaudahlah ya Ini kita Kita buff lagi Kita Buff lagi Kita akan lihat Bam 95% 490.000 loh Oke sih sebenernya sih Cuman aduh Sayang banget gitu Dia gak bisa nyerang air unit Dan dia nge-burn Dari awal dia nge-burn gak sih Bentar kita cek ya Dia dari awal nge-burn gak sih Kayaknya sih dari awal nge-burn ya Kayaknya sih Wet lihat Waduh langsung mati lagi anjir Coba kita lihat Apakah dia nge-burn dari awal Yap Dia dari awal nge-burn ternyata temen-temen ya Jadi dia emang Ya dari Dia burn unit ini Burn unit tapi dia bukan api ininya ya Oke Malah rose Alright Ya ya begitu lah temen-temen ya Tapi Ya cukup keren lah ya Dari animasinya juga dia lumayan bagus Kalian bisa lihat Animasinya aja udah lumayan bagus gitu kan Yang pyro blizzardnya juga keren banget Ini kita lihat aja pyro blizzardnya temen-temen ya Bam Gila Multi hit itu temen-temen ya Multi hit Udah multi hit Terus burn lagi Bam Udah gila Keren sih keren sih Cuman ya Sekali lagi Sayang dia gak hybrid Udah itu doang sih So ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Sayang banget ya Thank you buat kalian semua Nonton Dan selesai Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Saksinya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax